Halo Sobat Easy Stock, ini kita membahas sahamnya Yeni Wahid, Putrinya Gus Dur, WIRG, We're Asia, perusahaan yang menggadang-gadang mau bisnis metaverse dengan Salim Group. Laba bersihnya naik 187 persen, luar biasa. Sembilan pertama. Pendapatan 1,2 triliun, naiknya tajam ya. Pendapatan 1,2 triliun, naik 179 persen dari tahun periode sebelumnya, cuma 400 miliar. Nah, kami nggak tahu persis di besisi apa nih, emitting metaverse ya. Kita akan menghitung nilai wajarnya dengan analisa fundamental versinya Benjamin Graham. Bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, lalu buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang lisit di bursa. Sekarang aplikasinya sudah ada, tidak susah-susah lagi ngitung-ngitung, itu menunjukkan perbandingan harga dan nilai wajar dari WIRG, tertinggi dan terendah. Bisa Anda request link, karena di Google Play Store masih trouble, kita bisa share linknya dan Anda download secara free of charge disitu. Dan untuk memperdalam bukunya Benjamin Graham, ada summary, dalam bahasa Indonesia e-book, dan satu lagi gurunya Warren Buffett juga, Philip Fisher, judulnya Common Stock and Uncommon Profit. Bisa Anda peroleh di Tokopedia, grammedia.com, dan Google Playbook. Oke, kita buka aja langsung WIR Asia disini. Klik. B-I-R-G Ini kalau nggak salah masih kemarin yang sebelumnya ya, yang kuartal 1, itu 92 perak, tapi harganya Rp. 264, coba kita lihat harganya nih. B-I-R-G B-I-R-G Turun tajam, time to buy. Barang hitungannya cuma 99, coba kita lihat kuartal ketiga. Lebih parah lagi 36, memang naik. Penjualnya naik Rp. 1,2 triliun. Labanya Rp. 37, kalau disetahunkan kan berarti Rp. 49 miliar. Tetapi free cash flow-nya Rp. 17 miliar minusnya. Artinya gini loh, artinya ini perusahaan ini memasukkan pendapatan dan biaya non-recuring, non-operasional setelah gross profit. Iya kan? Atau setelah laba usaha. Dan itu mengurangi. Kalau laba tetap laba, karena dia plus di, diakui sebagai pendapatan kan, pendapatan lain-lain lah, kira-kira gitu lah. Dan itu kalau secara cash flow nggak bisa. Ya kalau mau lihat perusahaan secara real kekuatannya dia, itu adalah di cash flow, bukan di laba. Nah, oke. Jadi cash flow-nya minus Rp. 17 miliar. Bangkanya kan dia mengandalkan kekuatan balance sheet aja. Ya, sekarang gini. Ini perusahaan ini boleh dibilang tidak ada utang. Kenapa tidak ada utang? Net current assetnya Rp. 450 miliar. Utangnya itu cuma Rp. 166. Nggak sampai Rp. 170 miliar. Berarti kan ini nggak punya utang sama aja. Cuma, ini kan perusahaannya orang kaya. Nah, di cash uangnya banyak, tapi tidak produktif. Jadi kalau dia bilang Rp. 1,2 triliun penjualan, mana buktinya? Yang kita lihat itu adalah bottom line. Bukan top line. Kalau top line kan penjualan. Yang kita lihat laba. Dan laba dibandingkan penjualan, berapa marginnya? Ini kalau dilihat dari marginnya, 3%. Dia punya uang segitu banyak yang selisih antara... Jadi ini net-net asset value-nya ya. Itu kan Rp. 456. Dikurang Rp. 150 aja udah sekitar Rp. 300. Anggap ini Rp. 250. Ada uang cash Rp. 250. Ini net current asset loh. Nggak fixed asset, nggak masuk sini loh. Ada Rp. 250 miliar secara value yang liquid. Nah, di situ kan ada uang cash, ada marketable securities, dan lain-lain lah di situ ya. Jadi sebetulnya solid. Ini uang-uang Rp. 250 ini at any time bisa dipakai. Karena mereka sudah terbebas utang sebetulnya. Kalau mereka bayar utang hari ini, dia masih megang Rp. 250 miliar. Tapi Rp. 250 miliar yang bisa diputar itu, itu menghasilkan margin cuma 3%. Ngapain buat uang banyak-banyak di situ? Buat apa naruh uang banyak-banyak? Oke? Di sini kita bisa mempelajari perusahaan orang kaya yang nggak bisa make money. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa.